Intro Miss Chin, Miss Chin lagi baca apa itu? Nah, Miss Chin hari ini lagi baca cerita tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir loh. Hmm, ceritanya bagus sayang. What happened? Kenapa perutmu? Pucat loh. Hmm, ini Miss Chin, Jona belum makan siang. Kemana makananmu sayang? Janya Jona lupa buat siapin bakal, terus kantinnya tutup. Janya Jona gak bisa beli apa-apa deh. Aduh, kesian banget. Kenapa gak ngomong dari tadi Miss Chin? Ada makanan ringan, lumayan buat perut sampai dijemput mama. Kita cobain ya. Boleh. Ayo. Sama-sama kita cobain ya, Miss Chin juga penasaran sama rasanya. Coba Jona cobain. Enak. Enak. Ah, apalagi lagi lapar ya? Iya. Tau gak? Kisah sekarang ini sama seperti cerita yang ada di buku ini loh. Ceritanya tentang bangsa Israel yang lagi kelaparan dan mereka minta kepada Tuhan untuk kasih mereka makanan. Tuhan kasih kirimkan dari langit, turunkan dari langit. Oh, terus? Terus apa yang terjadi? Wah, penasaran ya sama ceritanya? Kita saksikan aja yuk sekarang di MES BACILIK. Apakah kamu tahu seperti apa padang pasir itu? Panas di siang hari dan dingin di malam hari. Dengan semua pasir dan sedikit atau tidak ada yang tumbuh. Di mana kamu bisa menemukan makanan di padang pasir? Orang Israel berpergian di padang pasir dan mereka hampir kehabisan makanan. Menurutmu apa yang mereka lakukan? Tuhan sangat merawat orang Israel. Dia mengirim awan untuk melindungi mereka dari panasnya matahari di siang hari. Dia mengirim tiang api pada malam hari untuk menerangi perkemahan mereka. Dia telah membebaskan mereka dari MESI dan menghancurkan musuh mereka di Laut Merah. Tapi orang Israel mulai khawatir. Sudah enam minggu sejak Tuhan memimpin mereka keluar dari MESI. Dan makanan yang mereka bawa hampir habis. Kembali saja ke MESI. Kami memiliki semua makanan yang bisa kami makan. Mereka menggerutu. Tapi di sini, di padang pasir ini, kami akan mati kelaparan. Mereka menggerutu dengan pahit kepada Musa. Tentu saja Tuhan tidak berniat membiarkan mereka mati kelaparan. Aku akan menurunkan roti dari langit. Tuhan berkata kepada Musa. Itu akan ada di sana pada pagi hari. Orang-orang harus keluar setiap hari dan mengumpulkan satu omer masing-masing. Tapi mereka tidak boleh menyimpan apapun sampai hari berikutnya. Aku akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka mengikuti petunjukku. Tentu saja, keesokan paginya tanah itu ditutupi dengan serpihan putih tipis. Orang-orang terkejut. Orang-orang terkejut. Apa itu ya? Mereka bertanya lagi dan lagi. Itu tampak seperti embun beku di seluruh tanah. Ini adalah roti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kumpulkan dan makan hari ini. Tapi jangan coba menyimpan untuk besok. Itu tidak akan baik lagi. Jadi orang-orang menyebutnya mana yang berarti apa itu? Mereka mengumpulkannya dan mencicipinya. Rasanya manis seperti madu dan ada cukup untuk semua orang. Tapi begitu matahari semakin panas, mana yang tersisa di tanah meleleh. Beberapa orang mengumpulkan banyak. Beberapa mengumpulkan sedikit. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan terlepas dari beberapa banyak yang mereka kumpulkan. Jangan menyimpan apapun sampai pagi berikutnya. Tuhan berkata. Tapi beberapa dari mereka tidak memperhatikan. Keesokan paginya, mana yang tersisa penuh dengan ulat dan berbau busuk. Pada hari keenam, instruksinya berbeda. Hari ini kamu harus mengumpulkan dua kali lipat. Kata Musa. Besok adalah sabat Tuhan. Hari istirahat. Tidak akan ada mana di tanah pada pagi hari. Jadi kumpulkan cukup hari ini dan panggang atau rebus. Tetapi simpan sebagian untuk besok. Bagian ganda yang mereka kumpulkan untuk disimpan untuk sabat tidak akan menjadi berulat. Tapi siapa sangka? Beberapa orang tidak mengumpulkan dua kali lipat pada hari Jumat itu. Sebaliknya mereka bangun pada pagi sabat mengharapkan menemukan mana. Mereka harus belajar dengan cara yang sulit dan lapar. Tentu saja tidak ada mana di tanah pada pagi sabat itu. Dan tidak ada pada sabat yang datang setelahnya. Berapa lama mereka akan menolak mengikuti petunjukku? Tuhan berkata kepada Musa. Cerita tentang mana mengajarkan kita dua hal. Pertama, seperti orang Israel, kita menghormati Tuhan ketika kita taat kepadanya. Mengikuti petunjuknya adalah tindakan penyembahan. Ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Rencananya untuk kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Mengikuti petunjuknya adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bahagia. Butuh waktu bagi orang Israel untuk belajar bahwa mereka perlu mengikuti petunjuk Tuhan tentang mana. Akhirnya mereka melakukannya dengan benar. Dan itu bagus. Karena itulah yang Tuhan beri makan mereka selama 40 tahun mereka di Padanggurun. Mereka juga belajar betapa pentingnya hari sabat bagi Tuhan. Dia ingin mereka dan kita menjadikannya hari yang istimewa. Berbeda dari hari lainnya. Ketika mereka menjaga sabat itu khusus. Ketika mereka tidak bekerja dengan mengumpulkan mana. Mereka menunjukkan kasih dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan mereka benar-benar menyembah dia.